Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hassan Shazili mengaku telah berbicara dengan waketum Ridwan Kamil terkait kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Aceh meminta agar Ridwan Kamil maju di Pilkada Jabar, bukan di Pilkada Jakarta. Aceh menjelaskan di ajang pemilu 2024, Partai Golkar saat ini bisa dikatakan unggul di wilayah Jawa Barat. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan momentum Partai Golkar merebut kemenangan di Jawa Barat, termasuk ajang Pilkada nanti. Partai Golkar saat ini telah memberi tugas kepada Ridwan Kamil dan Ketua DPD Golkar Jakarta, Ahmed Zaki, untuk maju di Pilkada. Namun hal tersebut masih menunggu keputusan partai. Partai Golkar memberikan penugasan kepada keduanya untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Pak Emil juga ditugaskan oleh Partai Golkar selain di DKI Jakarta, juga di Jawa Barat. Jadi, bagi Pak Emil memang dari sejak awal sudah diberikan pilihan apakah beliau akan maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta atau kembali menjadi Gubernur Jawa Barat. Harus disempurnakan kemenangan Partai Golkar ini dengan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, di mana Kang Emil kita harapkan bersedia kembali untuk menjadi calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!